Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama yuk tanikom ya kali ini saya akan memperlihatkan hasil dari stek dari sirih merah nah semoga ini nanti bisa menjadi gambaran teman-teman yang ingin memperbanyak sirih merah dengan cara di stek nah hasilnya seperti ini ya jadi disini ini saya menggunakan beberapa media dari pasir kemudian dari tanah kemudian campuran sekam dan tanah apakah hasilnya sama atau beda atau mungkin ada yang busuk Nah kita coba lihat satu persatu nanti ya ini saya coba buka dulu sungkupnya jadi tips pertama itu kalau teman-teman akan melakukan perbanyakan dengan stek sirih merah itu disungkop ya nah ini ada yang busuk ini dengan media apa nanti saya jabarkan juga jadi ini saya menggunakan eh gelas plastik kemudian ada 12345678 ya ini ada 8 percobaan ya teman-teman dan ini saya sudah melakukan sekitar tiga minggu yang lalu nah ini ya beberapa media dari tanah kemudian tanah plus sekam dan terus disini juga terlihat ada kayak semacam apa ya ya di akar-akar yang atas ya kita akan bongkar satu persatu ini pertama dari pasir ini media pasir kemudian saya sungkup nanti caranya caranya akan saya jabarkan di belakang ya teman-teman step by stepnya ini kita coba lihat kita cek untuk media pasir apakah sudah keluar akar karena indikasi keberhasilan itu yang pertama dari akar ya teman-teman yang kedua dari munculnya tunas-tunas baru nah kita coba buka kita bongkar nah itu ya Alhamdulillah sudah terlihat muncul akar nah seperti ini ini saya coba masukkan air biar lebih terlihat akarnya jadi ini di tiga minggu pengamatan itu tanpa dibuka ya jadi tanpa disiram air juga nah ini Alhamdulillah akarnya juga sudah terlihat segeri ya jadi kalau lebih amanya itu sekitar satu bulan ya satu bulan baru dipongkar kemudian bisa kita pindah ke media yang baru media yang baru itu ya bisa pupuk sekam dan tanah perbandingan satu banding satu banding satu nah ini untuk yang kondisi media pasir kita akan cukup kita akan buka juga untuk media media yang lain nah pasirnya seperti ini ini pasir saring yang sudah disaring ya jadi untuk bongkaan-bongkaan kerikel atau batunya itu udah nggak ada ini dua-duanya dengan pasir nah ini kemudian dari tanah nah ini ya belum terlihat akar kemudian coba kita buka kita lihat bagian dalamnya ini kondisinya belum busuk ya jadi masih ada kemungkinan akar bawah itu akan muncul ya semoga nantinya akan muncul kurang lebih sekitar satu bulan ya kalau dilihat kondisi yang pasir tadi dia bisa lebih cepat kalau yang tanah coba kita lihat oke coba pelan-pelan taknya kalau udah ada itu nanti malah putus ya kalau kita langsung dibuka keras itu nah kalau dilihat ini masih belum keluar akar ya tapi dia masih terlihat hijau dalam arti tidak terlihat ada tanda kebusukan nah kita coba cek lagi nah setelah dimasukkan air juga sama masih tidak terlihat akar kita akan cek satu persatu ya teman-teman jadi harap bersabar karena memang pengamatan itu ya seringkali terlihat menjenuhkan tapi gak apa-apa ya ini kita akan coba cek satu persatu kemudian ini tanah plus sekam ya teman-teman kita akan coba lihat kalau dilihat dari atas ini mau muncul tunas baru ya teman-teman bagaimana kalau dari akar coba kita lihat ini pelan-pelan ya takutnya kalau udah ada akar oke disini juga masih belum terlihat akarnya masih akar lama maksudnya saat saya potong itu kondisinya sudah agak muncul akar tapi masih akar bukan akar hidup ya jadi masih akar ya pada ruas-ruas itu nah ini kita tanam lagi nanti kita sungkup lagi ya nah ini yang pasir satunya ini saya coba cek oke pelan-pelan takutnya nanti kalau ada akar nah Alhamdulillah yang ini juga sudah keluar akar ya itu akar seger jadi dari pengamatan saya ini untuk media pasir itu rekomendasi kalau teman-teman akan melakukan setek dengan apa namanya setek dari tanaman sirih merah ya teman-teman jadi media pasir yang sudah disaring itu rekomendasi pertama kemudian kalau media lain kemudian catatnya itu jangan terlalu basah saat memberikan air di awal nah karena kalau terlalu basah nanti sirih merahnya juga mudah membusuk ini ya saya perlihatkan untuk kondisi yang busuk itu ada dua nah ini medianya tanah semua dan kemarin sempat terlalu basah ya jadi kalau teman-teman akan menggunakan media ini bisa sedikit aja airnya berikut langkah-langkah dari stek sirih merah di stek sirih merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Oke itu tadi ya untuk tahap-tahap atau langkah-langkah saat kita akan melakukan stek pada tanaman sirih merah kalau mungkin dari langkah-langkah ini teman-teman belum berhasil ada cara lain untuk memperbanyak tanaman sirih merah itu juga sudah saya lakukan di beberapa video yang sebelumnya Oke semoga video ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati